Intro Halo guys, apa kabar? Baik lagi nih ke channel gue Nah, hari ini kami akan review Satu klaringat yang harganya 4 juta Satunya lagi yang harga 100 juta Nah, klaringatnya kayak apa sih? Ayo kita check it out guys Nah guys, di depan gue ini ada dua klaringat Yang gue lagi ngomongin ya guys Yang di kiri ada klaringat Yamaha Custom YCL SEV ini guys Kalian bisa lihat disini ada B-nya ya guys Ini klaringat premium gue 100 juta harganya ini guys Kalian lihat sendiri ya Nah, di kanan gue Oke, ada klaringat yang 4 juta harganya Klarinet Shanghai Lark M4001 Nah, kalian lihat sendiri Nah, kalian pasti mau tau ya Bedanya apa sih? Kenapa yang ini harganya 100 juta? Kenapa yang ini 4 juta saja? Nah, gue jelaskan kan? Oke guys, yang kita review duluan Itu klaringat Shanghai Lark M4001 ya Kita lihat dari depannya saja Box-nya berbahan kulit Bagus ya? Lihat nih guys Bahan kulit Ya oke lah Ini juga ada kulit bagian sininya Dan kami lihat disini Lock-nya besi Kalian gak bisa rasain Bisa dengar ketok-ketoknya Ini juga ada handle buat angkat Ini bahan besi Jadi gampang dibawa kemana-mana Oke Di bawah juga dikasih ginian Jadi kita bisa berdirikan Misalnya lagi gak dipakai ya guys Ini juga bahan besi Lumayan lah guys Untuk harga segitu Oke, sekarang kita buka ya guys Nah, pas dibuka Kami lihat bahannya bukan kayu ya guys Tapi plastik nih Aku ketokin Tuh, kulihat Kedengeran Ini plastik bukan kayu Ya tentu saja Kalau bahannya plastik ya Suaranya gak akan sebagus yang kayu Tapi untuk harga 4 juta ya maklum lah Ini juga bagus Untuk beginner Atau buat pemula ya guys Kalau dipasang sih Saya cek panjangnya 67 cm saja Jadi gampang dibawa kemana-mana Dulu cocok buat anak-anak Misalnya mau belajar main clarinet Jadi ya Lumayan lah guys Nah, pertama-tama Lia Detail mouthpiece-nya dulu ya guys Oke, ini mouthpiece-nya guys Kalian lihat Nah, mouthpiece-nya itu ada Mouthpiece cover-nya Ini mouthpiece cover Ligature Ini ligature Jadi bisa ketatkan kalau rintinya mau taruh sini Biar bisa ditiup Sama Ada mouthpiece-nya sendiri guys Nah, kalau kami lihat Mouthpiece-nya saja itu Bar-bahan plastik ya guys Dan menurut saya kualitasnya lumayan bagus Dan Mouthpiece emang Biasanya dibikin pakai bahan Plastik Karena kan orang sering tiup kan Biar bisa bikin suara Jadi kalau walaupun basah Nggak apa-apa Karena bahan plastik ya guys Tapi yang saya kurang suka Tentang clarinet ini itu Ligature-nya berbahan kulit ya guys Nah, ini menurut gue saja ya guys Orang lain mungkin opininya beda-beda Tapi menurut gue kalau Ligature-nya merek Sorry Kalau ligature-nya bahan kulit Itu Dia nggak bisa terlalu ketat Tutupin reit-nya Jadi kalau kita tiup Reit-nya nggak stabil Jadi bisa goyang-goyang Jadi akhirnya suaranya jadi nggak Nggak halus gitu loh guys Makanya Gue kurang suka kalau reit-nya bahan Kulit ya guys Nah Recover-nya sih Plastik Dan Pas ditutupin sih oke ya guys Jadi Yaudah So far Maut PC lumayan sih guys ya Untuk harga 4 juta Maklum lah Nah guys Sekarang kita lihat barrel-nya ya Lebih dekat ya guys Nih Ini barrel-nya Kalian lihat sendiri dulu ya guys Nah Seperti yang terlihat disini Barrel-nya juga berbahan plastik Tapi Sebenarnya ya guys Kalau Mau ngomongin serius ya guys Bahan plastik bukan berarti jelek loh Jadi Ya Kalau bahan plastik juga ada bagusnya juga Misalnya Bienteng Nah Pasti 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 Juga Nggak Nggak segampang rusak kayu ya guys Nah Masalahnya itu Kalau Kalau kita Main Claret yang plastik ya guys Itu intonasi-nya Nggak sebagus Dan jelas Sama yang kayu ya guys Juga Kalau kita Main panggung Ya Kelihatan bahannya plastik Dan juga Nggak semegah Atau semewah Yang kelihatannya Padahal kayu Itu lah guys Ya Itu saja sih Tapi ya Menurut gue Barrel Claret ini sih oke ya guys So far Ini kalian lihat sendiri Kita mau cek Claret ini punya upper Sama lower key-nya ya guys Nah kami pertama Cek upper key-nya Ini yang namanya upper key-nya guys Ini di bawah barrel-nya Key-nya kami lihat Ini berbahan besi Body-nya berbahan plastik ya guys Karena berbahan plastik ya guys Kami lihat Ini Dengan jelas Complete key-nya Ini masih bagus Oke Sekarang kami cek Lower Tube Ini guys Ini lower tube Body-nya juga plastik Ini key-nya besi Kita lihat sendiri Oke Nah Yang sekarang Saya mau cek ya guys Itu kalau Key-nya dipencet Apakah Lubang-lubang yang Angin ini Lubang-lubang yang Angin ini Yang buat keluarin suara Apakah ditutupnya Kayak pas gitu Ketat Coba kita cek ya guys Misalnya saya pencet yang ini Ini Saya pencet yang ini guys Saya lihat Saya pencet ini Ini jadi ketutup kan Nah Tapi coba kalian perhatikan ya guys Nih Lihat Lubangnya tutupnya Gak pas Gak rapet Lihat ya guys Tuh Hayat pencet yang keras nih Ini gak rapet Masih ada Masih ada Lubang disini Ada space disini Jadi angin masih bisa Perin Nah Gak bagusnya ini Itu suaranya Gak akan jelas Dan akan Karena anginnya Keluar ya guys Jadi suaranya Gak jelas Dan gak Gak kurang bagus Tapi ya Maklum lah Karena 4 juta Ya Kelemahannya itu Harganya itu Itu juga oke Nah Nah kami sekarang Lihat bridge keynya Jadi kalau orang clarinet Mau main clarinet Biasanya mereka punya jempol Terus ini Jadi bisa Pegang clarinetnya Dengan ketat ya guys Nah kalau saya rasain ini Kurang nyaman ya Bawa jari ya Karena dia agak kasar Bahannya Bersinnya juga kurang bagus Ya tapi Ini gampang sih Solusinya Tinggal beli Yang Karet gitu Cover karet gitu Kita harus ini Bisa begini Paling harganya Rp120.000 lah Tapi ya So far oke sih Untuk clarinet Rp4.000.000 ini Ini ya guys So far Sekarang kami akan Perhatikan Part terakhirnya Yang bawah Namanya Bell clarinet ya guys Ini bellnya Kalian lihat sendiri dulu Oke Nah ini berbahan plastik Seperti yang lainnya Dan ini ada logo Clarinetnya ya guys Lark Shanghai M4001 Menurut saya rapi sekali Bagus sih guys Ini lapisan besi Di bawah bellnya Disini Juga disini juga ada Ya Overall menurut saya sih Lumayan ya guys Buat bell Rp4.000.000 Not bad lah Nah gini lah Nah guys Ini lah So far Clarinet Shanghai Lark M4001 Kita juga dapet Quark Reese Kalian bisa lihat disini Ini dipake Jadi kita bisa pake Taruh di bagian sininya ya guys Jadi bisa nempel Lebih gampang Saya sering pake ini Bagus banget bahannya Dapet box Dan juga dapet klaringat Not bad loh guys ya Nah sekarang Saya akan Pasangin Kasih kalian kayak apa ya Sekarang kita review Yang ditunggu-tunggu ini guys Clarinet 100 juta Yamaha Custom YCL SEV Nah kami lihat dari depannya aja Bahan kayu Ada lapisan kulit Yang kualitas tinggi sekali Halus banget Di jari enak nih Kami lihat disini Besi Enak juga Halus Kualitas tertinggi Sekarang kita buka Buka Nah apa ya di dalam Buka Pelan-pelan Tapi rusak Di dalam ya guys Disini Bahannya velvet Fabric velvet Bagus banget Bahannya lembek Empuk Kayak kulitnya Bayi Enak disini tuh nih guys Nah kalian lihat nih Wow Tech Yamaha Custom Established In 1887 Wow Masuknya kan nih Kali ini Biasa Lihat Packagingnya aja Ini pake hati Bikinnya nih guys ya Yamaha Cork Grease Soft Bagus banget Stickernya Lihat nih Corp Grease aja Pake ini Sampai kayak gini Gila Tuh disini Kami lihat sendiri Lihat disini Case made in Japan Emang nih Gak bisa kalian Kami lihat dari Malpiece-nya dulu ya guys Nah Ini dia Malpiece Yamaha Custom Customnya ya guys Lihat Ini malpiece covernya Ini Ligature-nya Oke Nah ini malpiece dirinya ya guys Ada yang lihat sendiri Nah malpiece-nya tentu saja Berbahan plastik Karena kan Sering ditiup ya guys Jadi kalau basah gak apa-apa Saya Sering main pake Eclare-nya sebenernya Jadi saya taruh ini Ini namanya Cushion ya guys Jadi tipiknya lebih gampang Lebih bisa gampang dikontrol juga Ini ada lapisan kayu disini Jadi bisa gampang tempel ke Clarit net Clarit line-nya ya guys Kami lihat dulu Ligature-nya Langsung beda kan guys Tadi kan pake kulit ya guys Yang ini Langsung pake Ini Semacam Plastik gitu ya guys Kalian lihat sendiri disini Van Doren Bagus Gak keliatan sih Tapi ini tulisannya Van Doren ya guys Ini tulisannya Paris France Sebenernya Ini bukan yang aslinya guys Tapi saya ganti Biar lebih keren ya guys Ya gak apa-apa lah Demi gaya dikit Gak apa-apa Ini besi Jadi pokoknya ini Ini kalo masukin sini Ketat sekali guys Read-nya gak mungkin gerak Karena saking ketatnya guys ya Jadi makanya lebih bagus nih Yang Malfi's cover-nya Ini masih Ori guys Kalian lihat ya Ada emblem Yamaha-nya Yamaha tuh Dogonya ada Disini Yamaha tuh bener-bener Detail sekali Kalo bikin barang Kalian lihat saja ya Disini aja Ini taruh bolong Lihat kan Jadi angin bisa masuk Jadi Ininya Kualitasnya masih tinggi guys Jadi saya bener-bener suka banget Kalian lihat ini Dari Malfi's aja udah detil banget ya guys Itulah Malfi'snya Sekarang kita lihat barrel-nya ya guys Oke Inilah barrel-nya ya guys Kalian lihat sendiri dulu Nih Dari depan Buter Ini atas Sama bawahnya ya guys Nah Kita lihat dari barrel-nya Ini bahan kayu Misalnya gak mau ketok-ketok ya Karena ini harganya mahal banget Beneran Nah ini lapisan Ini juga lapisan besi guys Nih Ini juga ada logo Yamaha-nya disini Kalian kelihatan gak dari situ? Oke guys Nah bagusnya apa sih guys Kalau clarinet berbahan kayu Kenapa harganya beda jauh Sama plastik Dan apakah worth it lah Beli clarinet kayu Nah kalau clarinet kayu Itu suaranya ya guys Itu lebih dalam Lebih jelas Dan lebih gampang dikontrol Pokoknya Setiap kali Dengerin suara clarinet kayu guys Wah lembut sekali di kuping Wow Jadi ya Menurut saya sih worth it banget ya Juga Tadi saya bilang Kalau clarinet plastik Bagusnya tuh di enteng ya guys Nah enteng sih bagus Tapi kalau berat juga ada bagusnya Nah Kalau berat clarinet ya Grapnya tuh lebih ketat Jadi gak gampang gerak ya guys Jadi makanya Ya karinet kayu Tetap saja top lah guys Dibanding plastik Nah guys Sekarang kami akan liat Upper dan Lower Tube Clarinet-nya ya guys Kami mulai dengan Upper Tube-nya Nah Kalian liat dari Upper Tube-nya aja ya guys Kalian liat Ini ada V Logonya ya V Nah kalau ada logo V ini Kalian tau nih Ini clarinet gak main-main Beneran barang bagus Makanya saya bangga sekali Bisa punya clarinet ini Satu dari berapa puluh lah Yang ada di Indonesia Kalian liat Saya muterin ya Ambil kalian bisa liat Kunci-kunci-nya Oke Di atas Di bawah Oke Nah Kunci-kunci ini Keyes-nya ya guys Itu dibikin dari Nickel Dilapisin silver Jadi gak gampang karatan Juga kalau Orang kalian liat kayak saya Mainin ya Pegang ini Gila Halus banget Beneran loh guys Dan Ya Suaranya juga pasti lebih jelas Karena ini tutupnya kan Rapat ya guys Jadi pasti bagus lah Nah Sekarang kita akan Perliatin Lower tube-nya guys Ini lower tube-nya Oke Lihat nih Lower tube Oke Oke Nah Lower tube-nya sama aja Juga pake Nickel Dilapisin silver Nih Kita tes ya guys Tadi kan kita tes Tutupin Pencet keys-nya Tutupin lubangnya ya guys Caranya coba Pencet ya guys Nih Saya pencet nih Seperti ya Rapat tutupnya Gak ada space sama sekali Jadi suaranya pasti Jelas Clear Juga gak akan angin keluar Jadi Kalau kalian Tiup planet-nya Kalian juga Gampang capek Karena kan anginnya Semua kepake Jadi gak mungkin Gak ada yang kabur Anginnya guys Jadi pasti jelas suaranya Nah guys Sekarang kita lihat Bridge key-nya guys Ini bridge key-nya Jadi kita pake Buat taruh jempol Disini ya guys Nah Walaupun ininya Bahan Nickel Dilapisin silver Dia masih Gampang Buat dipegangi tangan Ini gak sakit sama sekali Karena ini taruh ini Ini bahan Kayak fabric gitu lah guys Semacam fabric Jadi taruh sini Gak akan sakit Masih halus Nah tapi juga ada masalahnya guys Kalau ininya Yang buat pegang-pegang ininya Setiap 2 tahun lah Segitu harus diganti-ganti Dan ongkul spot gantinya saja Bisa antara 800-1 juta Jadi agak mahal ya Kalau mau main internet nih Tapi Ntar Gue kasih liat Suaranya kayak gimana nih guys Nah terakhir Gue mau kasih liat kalian Bell-nya ya guys Ini bell Gue ambil dulu Oke Ini kita liat Sendiri ya guys Liat dulu Saya kasih liat dulu Oke Nah Kami liat disini Langsung keliatan ya guys Ada logo Yamaha Custom Established di tahunnya Sama SE Oke Makanya VSE Ini Kalian yang bagus nih guys Oke Ini juga ada lapisan besi Ini juga lapisan besi Ini juga kayu Jadi keluarnya suaranya Bisa jelas banget ya guys Karena kan dia kayak Project gitu ya guys Guys Itu kalau klarenet YCL SEV ya guys Sekarang gue mau pasangin Kasih liat kalian Cara pasangin gimana ya Nah Kalau klarenet Tadi kan pasangnya kan susah banget ya guys Gue bisa Gue hampir sengit gue pasang Kalau klarenet ini Gampang banget 20 detik juga udah pasang semuanya Sekarang gue kasih liat ya Ambil mouthpiece Taruh Daryl ya Beterin Dah Nempel Sekarang ambil upper tube Nggak mau twist sedikit Nempel Tugang banget guys Lower tube Apalagi Nempel Sekarang lebih gampang lagi Tuh Gampang Bellnya Terakhir Pasang Tinggal taruh Bigature-nya Selesai Inilah Kelarganya guys YCL SEV 100 juta Nah guys Pertama gue liat Dia caranya main Dorami Pakai yang Saus biar dulu ya guys Seperti ini Harganya main Pakai yang 4 juta guys Harganya ada barang Kalian coba denger tadi B-nya ya Sebelum yang terakhir Itu Itu aja Nggak jelas Suara yang Ini aku coba main aja Tung Nggak jelas Suaranya kayak Nnn Itu loh Dia kan nggak jelas sih guys Kalau yang ini jelas sekali Jadi itulah Klarinet yang 100 juta Dan yang 4 juta ya guys Yang 400 juta sih Gampang Dimainnya Pakai Jadi gampang Geraknya guys Tapi kalau yang 4 juta Agak susah Chef key-nya Kayak tadi kalian liat Di Gampang saya main Karinetnya ya guys Comment di bawah Benar kalian lebih worth it Beli yang 100 juta Atau yang 4 juta Apakah suaranya Sangat bedanya Yang worth 100 juta Comment di bawah ya guys Jangan lupa Like and subscribe Tutorials out Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax